Intro Dalam beberapa cerita yang udah lalu pernah disebutkan Suatu benda yang berhubungan dengan rambut Rambut yang biasanya dipakai buat sanggul perempuan-perempuan Jawa dulu Dan beberapa kawan itu ngasih tau namanya itu Cemoro Nah cerita kali ini ada sebuah cerita dari Mbak Rika di Magetan sana Yang memang berhubungan dengan itu tadi Cemoro atau rambut palsu itu ya Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya Nggak lupa juga Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Terima kasih juga kami ucapkan atau kami haturkan Buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror Terima kasih banyak Nah balik ke ceritanya Mbak Rika di Magetan tadi Cerita ini tuh berawal ketika Eyang putrinya Mbak Rika Atau keluarganya Mbak Rika itu mendapat kabar Dimana Eyang putrinya itu kondisinya lagi sekarat Atau hampir meninggal Dikabarin semuanya Akhirnya yang kebetulan memang Antara rumahnya Mbak Rika dan rumah Eyang putrinya itu Nggak terlalu jauh Masih dalam kampung yang sama Akhirnya ya hari itu juga Tanpa berkemas tanpa apapun Seluruh keluarganya itu datang kesana Begitu datang kesana Kurang lebih mungkin sekitar 15 menit Disaksikan oleh anak cucunya Akhirnya Eyang putrinya Mbak Rika pun Menghembuskan nafas terakhir Dan ya meninggal dunia Dari situ Bapaknya Mbak Rika sebagai anaknya ya Ini berarti Eyang putri dari Bapak Bapaknya Mbak Rika pun bilang ke Ibunya Mbak Rika Sekaligus Mbak Rika Dan ada adiknya juga Waktu itu Bilang Bu kayaknya Bapak mau menginap disana Selama 40 hari Bu Oh yaudah Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kata si ibunya itu Malah yaudah Gini aja Ibu juga Sekalian aja menginap disini Di rumahnya Eyang putri ini Toh Rumahnya kan gede Banyak ruangan Buat tidur juga disitu Iya Bu Kalau kayak gitu Malah Bapak senang Ya sudah akhirnya Semenjak meninggalnya Eyang putri Seluruh keluarganya Mbak Rika Rencananya itu 40 hari 40 hari 40 malam Itu bakal menginap disana Sampai bener-bener Acaranya itu selesai Singkat cerita Mereka pun tinggal disana Dan mulai Menangkap Ah bukan menangkap ya Terutama Mbak Rika Itu mulai melihat Aktifitas keseharian Dari Eh yang Kakungnya Dan Ada budenya Ada bulenya gitu Karena Biasanya Mbak Rika itu Cuman main Segini Main kesana ya Cuman sebentar-sebentar Doang ya Cuman nengokin Udah habis itu pulang Nah kali ini tuh Bener-bener ya itu tadi Berhari-hari Menginap disitu Akhirnya melihat Semua aktivitas Yang disana Singkat cerita itu Begini Hari pertama Hari kedua Dan hari ketiga Gak ada kejadian Aneh sama sekali Semuanya tuh Berjalan dengan Lancar Dengan baik-baik aja Gak ada Kejadian-kejadian Yang mistis Meskipun Beberapa dari Budenya Atau bulenya Itu percaya Kalau Eyang putrinya itu Masih berada di rumah Atau belum ya Bener-bener sepenuhnya Berangkat kesana Begitu ya Karena ada Kepercayaan Seperti itu juga Tapi ada yang percaya Kalau orang udah Meninggal yaudah Urusannya itu udah Disana sama Malaikat dan yang lain-lain Seperti itulah Nah Ya Sementara ini Obrolan-obrolan Yang ada di rumah itu Ya hanya Sebatas Masih Itu ya Namanya orang baru meninggal Apalagi yang putrinya itu Termasuk orang yang baik Orang yang Penyayang Sama anak-anaknya Sama cucunya Banyak yang masih sedih Disana ya Intinya cuma kayak gitu Lebih ke Kesedihan yang Berlarut-larut Sampai akhirnya tuh Begini Dari dulu Mbak Rika Main kesana Hampir gak pernah Yang namanya Masuk ke dalam Kamarnya Eyang Putri Hampir gak pernah Masuk Memang pernah Tapi ya cuman Sebentar-sebentar Doang Itu pun Konteksnya lagi Main peta kumpet Begitu ya Sama Sepupu-sepupunya Sama saudara-saudara Yang lain Peta kumpet Main kesana Dan Sebenernya alasan Kenapa Mbak Rika Males Masuk ke dalam Kamarnya Eyang Putri Tadi Itu karena Disana itu Ada sebuah benda Yang cukup menakutkan Buat Mbak Rika Yaitu Cemoro tadi Dimana Di balik pintu Pintunya kan Masih pintu Yang dua Begini ya Nah salah satunya Di balik pintu itu Disana sering Digantungin itu Ada beberapa Cemoro Yang biasa Dipakai Eyang Putrinya Untuk bikin Sanggul Hal itu Buat Mbak Rika Sangat menakutkan Rambut panjang Digantung Seperti itu Pikirannya Mbak Rika Itu udah Kemana-mana Saat ngeliat Aduh kok serem banget Udalah Kayak gitu Kecuali lupa Gitu ya Saat lupa Mbak Rika Masuk lagi Nah Ya konteksnya itu Cuman sebatas itu Keluar masuk Keluar masuk Dan alasan Kenapa Cukup dihindari Ruangannya Eyang Putri tadi Karena itu Ada rambut itu Tadi ya Nah giliran Eyang Putri Udah meninggal Memang sebelumnya Pintunya Eyang Putri itu Juga Jarang dibuka Lebih sering nutup Begini Meskipun gak dikunci Tapi kondisi pintunya Lebih sering nutup Atau paling gak Yang dibuka Itu cuman Satu pintu doang Semenjak Eyang Putri meninggal Disana Pintunya itu Dibuka Lebar Dan Ada meja Kecil Di satu sudut Ruangan Di kamar itu Yang selalu Dikasih lampu Lampu minyak Begitu kecil Tujuannya Tujuannya Buat apa Mbak Rika Juga gak ngerti Mungkin Cuman denger Denger doang Gitu ya Ini kayak Buat Nerangin Eyang Putri lah Begitu Biar gak terlalu gelap Katanya Seperti itu Balik lagi Ke Kepercayaan Masing-masing Seperti itu ya Nah Hari itu Hari keempat Rasa penasarannya Mbak Rika itu Muncul Dia meskipun Masih usianya Kurang lebih Sekitar 12 tahun Tapi pengen Taunya gitu Atau justru mungkin Usia-usia segitu Lagi penasarannya Lagi tinggi-tingginya Begitu Nah Dia pun masuk Kesana Masuk ke dalam Penasaran dengan Sesuatu yang Dulu itu Cukup jadi momok Yaitu Cemoro Dia itu Nengok kesana Masuk Mbak Rika Kedalam kamar tadi Dimana disitu Ada ranjang Besi Biasa Eyang Putri Sama Eyang Kakungnya Tidur disana Nah Disatu sudut ruangan itu Ada Ini tadi Lampu yang dari Minyak ya Nah Di atasnya itu Dekat sama itu Di temboknya Disanalah tergantung Cemoro itu Mbak Rika ngeliatin gitu Ih Aku masih serem aja Ngeliatin ini ya Kok Eyang Putri Digantungin begitu Nggak Takut Apa-apa gitu ya Aku malah Baru ngeliat Begini aja Serem Sudah aku keluar lagi Keluar lagi Nah Memang ada satu Perubahan lagi Disana Yang diluar Biasanya Eyang Kakungnya Itu kan biasanya Tidurnya sama Eyang Putri Di kamar itu Cuman Semenjak Eyang Putri Meninggal Setelah Tiga hari Eyang Kakung Itu lebih Memilih Dan ini Diobrolin Diomongin Sama Ini ya Sama Kerabatnya Anak cucunya Yang ada disana Bilang Eyang Kakungnya Eyang Kayaknya Mulai nanti Malam Mau tidurnya Di belakang Aja Katanya Loh Kenapa Eyang Nggak tahu Pokoknya Pengen tidurnya Disana aja Toh di kamar ini Juga Udah Nggak ada Eyang Putri Kata si Eyang Kakungnya Yang lain Yang lain Nggak berani Ngebantah Sudah Terserah Eyang Aja Kata Yang lain Anak-anaknya Itu Akhirnya Memang Beberapa Barang Itu dipindahin Ke belakang Sana Jadi Di belakang Rumah itu Itu kan Memang rumah Gede Di belakangnya Itu ada Ruangan Terbuka Nah Di belakangnya Lagi Disana Itu ada Beberapa Ruangan Mirip Kayak Kamar-kamar Salah Satunya Memang Sebelumnya Juga Sering Dipakai Sama Eyang Kakung Buat Istirahat Disitu Jadi Mulai Hari Keempat Eyang Kakungnya Itu Pindah Ke belakang Sana Katanya Alasannya Satu Udah Nggak ada Eyang Putri Dan Di belakang Sana Itu Lebih Lebih Ayem Lebih Tenang Hawanya Lebih Enak Katanya Seperti Yaudah Anak-anaknya Pun Terserah Gitu Nggak Berani Ngebantah Juga Atau Dibantah Juga Nggak ada Negatif Biarin Yang Kakung Di sana Mungkin Eyang Kakung Juga Lagi Merasakan Kesedihan Butuh Waktu Kesendirian Untuk Mencerna Atau Menetralisir Apa sih Yang sedang Terjadi Di rumah Itu Dimana Eyang Kakung Itu Baru saja Kehilangan Orang Yang Selama Berpuluh-puluh Tahun Nggak Bisin Waktu Bersama Itu Kan Pasti Sedihnya Itu Kerasa Banget Ya Nah Mungkin Alasannya Itu Seperti Itu Sampai Akhirnya Itu Begini Entah Di hari Keberapa Waktu Itu Mbak Rika Lupa Kan Udah Mulai Kebiasaan Meskipun Udah Nggak Ada Acara Acara Yang Lain Kayak Acara Tahlilan Dan Yang Lain Lain Itu Sudah Selesai Semuanya Mereka Tetap Berada Di sana Di rumah Besar Itu Ngumpul Semuanya Dan Ya Kayak Gitulah Cuman Main-main Doang Suaminya Kerja Pada Bekerja Yang Lain Cuman Baliknya Kesitu Lagi Termasuk Mbak Rika Yang Nggak Kemana-mana Selama Hampir 40 Hari Itu Nah Setelah 7 Hari Itu Kan Memang Kondisi Rumah Itu Agak Sepi Memang Masih Ada Beberapa Kerabat Jauh Yang Suka Datang Kesana Nanti Mbak Rika Juga Ikut Nemuin Tamu Itu Sampai Akhirnya Begini Suatu Malam Di Hari Yang Mbak Rika Itu Nggak Lupa Eh Nggak Inget Maksudnya Mbak Rika Itu Lagi Mau Kebelakang Ceritanya Tiba-tiba Aku Ngerasa Malam Itu Aku Pengen Ngobrol Sama Yang Kakung Waktu Itu Seinget Mbak Rika Itu Alasannya Adalah Itu Tiba-tiba Aku Pengen Ngobrol Sama Yang Kakung Akhirnya Mbak Rika Pun Coba Kebelakang Waktu Itu Sekitar Jam 10 Malam Dimana Saudara-saudara Sepupunya Yang Biasa Main Bareng Itu Udah Pada Tidur Termasuk Ibunya Mbak Rika Itu Juga Udah Istirahat Semuanya Rumah Itu Kondisinya Udah Sepi Mbak Rika Nggak Bisa Tidur Dan Dia Memutuskan Itu Tadi Aku Mau Kebelakang Aku Mau Nemenin Yang Kakung Mbak Rika Pun Kesana Kebelakang Buka Pintu Kondisinya Itu Rumah Udah Remang Rumah Gede Remang Remang Begitu Buka Pintu Kebelakang Itu Tengah Yang Memang Tembus Kesana Tapi Bener Bener Nggak Ada Lampu Khusus Yang Dipasang Disitu Gelap Tapi Memang Kalau Siang Hari Disana Kondisinya Itu Bersih Nyaman Buat Main Itu Enak Apa Namanya Udah Lapang Begitu Malam Itu Pun Mbak Rika Sempet Hampir Mengurungkan Niatnya Aduh Kok Gelap Banget Aku Kok Takut Dan Anehnya Begini Di Saat Kondisi Ketakutan Seperti Itu Mbak Rika Tiba Tiba Ingat Cemoro Cemoro Yang Tergantung Di Kamarnya Yang Putri Aduh Kok Aku Malah Ingatnya Itu Gitu Kalau Misal Rambut Panjang Begitu Ngegantung Terus Jalan Jalan Sendiri Terus Ngebelit Aku Gimana Pikirannya Udah Yang Nggak Namanya Juga Anak Kecil Begitu Tapi Ah Udah Aku Mau Yang Kakung Kamarnya Juga Masih Nyala Lampunya Meskipun Lampu Temaram Lampu Yang Nggak Terlalu Terang Lampu Warna Kuning Seperti Itu Wah Yang Kakung Masih Belum Tidur Kayaknya Lampunya Masih Nyala Mbak Rika Pun Kesana Utuk Utuk Jalan Pelan Pelan Agak Ngindik 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 Itu Tadi Disana Gelap Banget Takutnya Nendang Atau Nabrak Sesuatu Pelan 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 Dia Pasang Telinga Segala Macem Sikap Nya Waspada Takut Ada Cemoro Terbang Katanya Mikirnya Seperti Sampai Akhirnya Mbak Rika Dateng Sampai Di depan Pintu Kamarnya Yang Kakung Itu Diket Tok Tok Yang Yang Gak ada Jawaban Sama Sekali Ngetoknya Pun Pelan Gak Mau Ibunya Denger Nanti Kalau Dengarkan Dibisa Dimarahin Sini Yang Kakung Mau Istirahat Atau Gimana Disuruh Balik Lagi Sini Kamu Tidur Udah Malem Anak Kecil Bila Takutnya Begitu Makanya Ngetoknya Pelan Tok Tok Panggil Lagi Yang 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 Aku Mau Disitu Aku Mau Nemenin Yang Kakung Kata Mbak Rika Tapi Gak ada Jawaban Sekali Kok Gak ada Jawaban Apa Yang Kakung Tidur Akhirnya Pintunya Coba Didorong Iseng Begini Barangkali Gak Dikunci Begitu Didorong Begini Pintunya Itu Kebuka Nah Begitu Kebuka Begini Mbak Rika Itu Kaget Banget 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 Gitu Ternyata Eyang Kakungnya Ada Di Ruangan Itu Di Kamar Tadi Jadi Posisi Eyang Kakungnya Itu Ngebelakangin Mbak Rika Eyang Kakungnya Badannya Kelihatan Bergerak Naik Turun Jadi Kayak Orang Yang Lagi Begini Loh Lagi Ngelus Sesuatu Dari Atas Kebawah Dari Atas Kebawah Lampunya Itu Ternyata Cuman Pake Lampu Minyak Yang Remang Remang Pintunya Mbak Rika Agak Dibuka Sedikit Begini Jadi Makin Kelihatan Tapi Anehnya Begini Seolah Eyang Kakungnya Itu Nggak Ngedenger Apapun Nggak Menyadari Kalau Mbak Rika Itu Ada Di Belakangnya Waktu Itu Di Perhatiin Ini Eyang Kakung Lagi Apa Si Yang Eyang Yang Kakung Aku Masuk Ya Aku Masuk Ya Baru Mau Melangkakan Kaki Disana Mbak Rika Nyadar Nyadar Tentang sesuatu Yang ada Di depannya Eyangnya Itu Sesuatu Yang Dielus Begini Jadi Yang Dielus Tadinya Tidak Kelihatan Begini Ketutupan Badannya Eyang Kakungnya Tapi Seolah-olah Yang Dielus Sosok Yang Berada Di depannya Eyang Kakungnya Itu Agak Miringin Badan Begini Agak Ngelongok Begini Siapa Sementara Eyang Kakungnya Tetap Cuek Dia Tidak Nengok Sama Sekali Seolah-olah Tidak Ada Yang Dateng Di sana Mbak Rika Baru Mau Ngelangkap Begini Dia Berhenti Gitu Gari Gari Tadi Ngelat Itu Apa Kok Hitam Hitam Begitu Itu Apa Diperhatiin Perhatiin Jadi Eyang Kakungnya Ternyata Tidak Ngelus Tapi Lebih Kayak Nyisirin Pakai Jari Begini Serak 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 Gitu Dan Mbak Rika Di sana Makin Detail Merhatiin Ternyata Rambutnya Sesuatu Yang Lepas Dari Itu Adalah Rambut Rambut Tadi Dikumpulin Begini Ditaruh Di Sampingnya Eyang Kakungnya Itu Lagi Begini Satu Dua Garukan Dapet Lagi Ditaruh Disini Mbak Rika Kan Makin Penasaran Itu Siapa Eyang Putri Eyang Putri Gak Mungkin Eyang Putri Itu Udah Meninggal Begitu Makin Ngelongok 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 Begini Disana Mbak Rika Bukan Lari Langsung Mundur Begini Dan Dia Berusaha Kabur Dari Situ Tapi Dengan Cara Itu Tadi Ngidik Ngidik Alah Anak Kecil Larinya Pun Katanya Jinjit Biar Nggak Ada Suara Sama Sekali Dia Balik Lagi Masuk Kedalam Rumah Utama Langsung Ngumpul Sama Keluarganya Disitu Langsung Ngeringkel Jadi Yang Dilihat Sama Mbak Rika Itu Adalah Sebelum Dia Bisa Mencerna Dia Hanya Ngelihat Sebagian Dia Ngelihat Bagian Kepalanya Doang Itu Adalah Kepala Lebih Ke Kepala Seorang Perempuan Rambutnya Itu Besar Begini Nggak Lurus Halus Begitu Nggak Tapi Lebih Besar Begini Mukanya Kecil Mukanya Warnanya Putih Semua Matanya Juga Putih Semua Begini Neng Ngelongok Mbak Rika Putihnya Itu Taunya Gara-gara Lampu Minyak Yang Ada Di Sana Yang Ada Di Meja Di Salah Satu Ruangan Itu Nyorot Kemukanya Jadi Kelihatan Cukup Kelihatan Jelas Ternyata Itu Dan Seingatnya Mbak Rika Malam Itu Adalah Kalau Digambarin Secara Penuh Itu Lebih Mirip Kayak Sosok Kuntilanak Seperti Mbak Rika Malam Itu Dia Bener-bener Ketakutan Rasanya Aku Pengen Banget Ngebangunin Ibu Sama Bapak Aku Pengen Cerita Tapi Aku Sendiri Takut Ngebayangin Itu Bener-bener Aku Nyesel Aku Ngelihat Itu Nah Setelah Hari Itu Pokoknya Malam Itu Sudah Selesai Mbak Rika Pun Akhirnya Istirahat Mungkin Kurang lebih Sekitar Jam Dua Pagi Dia Baru Bisa Tertidur Keesokan Paginya Dia Bener-bener Kepengen Aku Pengen Cerita Ke Bapak Ibu Tapi Aku Gak Berani Aku Gak Berani Takutnya Aku Salah Lihat Atau Gimana Dan Aku Bener-bener Takut Apa Yang Dilihat Malam Itu Bener-bener Membuat Tingkahnya Mbak Rika Itu Berubah Bener-bener Ketakutan Mau ke Kamar Mandi Aja Takut Sama Kayak Kita Kalau Habis Nonton Film Horror Atau Mungkin Habis Dikasih Lihat Sesuatu Kan Jadi Penakut Ini Untuk Orang Umum Bukan Orang Khusus Yang Memang Hebat Ini Untuk Orang Umum Biasanya Kayak Gitu Ke Kamar Mandi Takut Mau Tidur Sendirian Takut Gara-gara Keinget Nah Hal Itu Terjadi Sama Mbak Rika Waktu Itu Dia Mau Cerita Gak Berani Aku Kalau Bisa Aku Pengen Lupain Aja Gitu Tapi Yang Gak Bisa Keinget Terus Sampai Akhirnya Tuh Begini Dua Hari Setelah Itu Keesokan Paginya Ketemu Sama Ayang Kakung Biasa Aja Erika Gitu Cuman Makan Durong Katanya Udah Makan Belum Sayang Tetap Sayang Biasa Aja Ayang Kakung Seperti Ayang Kakung Yang Dikenal Orang Yang Baik Begitu Cuman Malam Itu Tuh Gak Tau Yang Kakung Tuh Lagi Ngapain Kok Bisa Bisanya Seperti Itu Sampai Begini Dua Hari Tadi Dua Hari Kemudian Gak Sengaja Mbak Rika Itu Dari Depan Rumah Habis Main Sama Saudara Saudaranya Di Halaman Rumah Dan Waktu Itu Boleh Dibilang Kayak Masih Pagi Mungkin Sekitar Jam 6 Pagi Anak Tua Lagi Pada Nyiapin Sarapan Semuanya Mbak Rika Masuk Rencananya Tadinya Mau Buang Air Mau Pipis Di Kamar Mandi Sewaktu Dia Jalan Masuk Ke Ruang Tengah Di Sana Papasan Sama Eyang Kakung Sesuatu Yang Bikin Mbak Rika Kaget Dan Dia Sempat Ngejengkang Gara Gara Eyang Kakung Nya Begini Dia Ngebawa Rambut Di Tangannya Dan Rambut Ke Dalam Kamarnya Kesana Mbak Rika Pikirannya Udah Makin Kemana Mana Eyang Kakung Ngumpulin Rambut Dibawa Masuk Jangan Jangan Itu Rambut Yang Digantung Di Atas Itu Adalah Rambut Yang Didapat Semalem Dari Ngegarukin Makhluk Itu Dari Ngegarukin Perempuan Yang Serem Itu Waktu Itu Mbak Rika Itu Belum Tahu Kalau Itu Adalah Kuntil Anak Itu Belum Gambarannya Seperti Tapi Nggak Tahu Kalau Itu Namanya Kuntilanak Sundel Bolong Atau Apapun Seperti Itu Sampai Akhirnya Barika Ngejengkang Anehnya Begini Eyang Kakungnya Kayak Ngerasa Kalau Ada Cucunya Jatuh Biasanya Minimal Nengok Itu Enggak Eyang Kakungnya Udah Jalan Masuk Setelah Itu Keluar Masuk Di Dalam Kamarnya Pun Nggak Lama Cuma Hitungan Detik Duduk Saat Keluar Dari Kamar Itu Yang Kakungnya Baru Ngomong Kamu Kenapa Kok Jatuh Duduk Di Lantai Begitu Sendirian Itu Main Di Depan Enak Masih Pagi Waktu Itu Seperti Mbak Rika Sebenarnya Cara Mikirnya Namanya Anak Usia 12 Tahun Cara Mikirnya Itu Mungkin Lebih Sederhana Nggak Ngerti Intinya Ini Apa Yang Terjadi Sama Yang Kakung Udah Aku Nggak Mau Mikirin Itu Intinya Kayak Gitu Aku Gimana Caranya Aku Nggak Takut Tapi Aku Pengen Tahu Itu Apa Itu Masalahnya Itu Tadi Aku Pengen Tahu Apa Si Yang Malam Itu Dilakuin Sama Eyang Kakung Ya Eyang Kakung Itu Sama Siapa Apakah Itu Eyang Putri Yang Hidup Lagi Atau Gimana Pikirannya Anak Kecil Seperti Sampai Akhirnya Beberapa Hari Kemudian Setelah Itu Yang Bener Bener Mbak Rika Itu Nggak Ingat Detailnya Urutan Hari Keberapa Keberapa Nggak Ingat Cuman Nggak Lama Setelah Papasan Sama Yang Kakung Bawa Rambut Itu Lagi Lagi Rasa Penasarannya Itu Muncul Setelah Begini Rasa Takutnya Agak Turun Kemakan Waktu Begitu Rasa Takutnya Agak Turun Dia Pun Penasaran Lagi Aku Jam 10 Malem Dimana Orang Orang Disana Itu Udah Pada Tidur Kali Ini Rika Nggak Sendirian Mbak Rika Nggak 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 Namanya Indri Indri Ikut Aku Yuk Kita Di Kebelakang Yuk Emang Mau Ngapain Rika Aku Mau Ke Yang Kakung Katanya Seperti Itu Yaudah Ayo Kesana Kesana Tapi Kamu Takut Nggak Aku Akan Ada Kamu Aku Nggak Takut Kata Indri Seperti Yaudah Ayo Mereka Seumuran Indri Pun Bangun Kesana Begini Diam Jangan Berisik Nanti Yang lain Pada Bangun Dengan Cara Yang Super Hening Gimana Caranya Supaya Orang Orang Nggak Mendengar Dan Akhirnya Kebangun Mereka Berdua Jalan Pelan Ngebuka Pintunya Pun Pintunya Masih Yang Slot Atau Kancing Itu Masih Pakai Kayu Pelan Pelan Ceklek Dibuka Satu Mbak Rika Keluar Indri Di Belakang Ngikutin Kesana Kok Gelap Banget Rika Iya Memang Disini Gelap Banget Kalau Malam Lampunya Dimatiin Nanti Kalau Ada Hantu Gimana Kalau Ada Hantu Gampang Kita Tinggal Lari Aja Yang Penting Pintunya Nggak Dikunci Jadi Kita Kan Dekat Tinggal Lari Kalau Ada Hantu Kata Mbak Rika Seperti Oh Iya Yang Kakung Dimana Rika Itu Disana Di kamar Yang Nyala Disana Enak Nanti Banyak Jajannya Mbak Rika Waktu Itu Juga Nggak Ngerti Kenapa Dia Ngajak Indri Sepupunya Itu Dengan Cara Berbohong Dia Itu Ngarang Kalau Disana Banyak Jajan Intinya Gimana Caranya Aku Ke Eyang Kakung Itu Nggak Sendirian Ditemenin Gitu Ada Indri Dan Indri Itu Mau Indri Itu Nggak Ketakutan Pokoknya Yang Ada Dipikirannya Mbak Rika Waktu Itu Seperti Itu Disana Dia Jajan Yaudah Ayo Kesana Kesana Iya Tapi Hati Hati Ini Soalnya Gelap Nanti Kesandung Sakit Iya 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 Mbak Indri Pun Ngikutin Dari Belakang Kesana Sampai Dengar Ah Mending Dibuka Langsung Aja Kata Mbak Rika Pikirnya Seperti Itu Akhirnya Pintunya Pun Didorong Begini Greg Dan Pintu Itu Kebuka Lagi-lagi Pemandangan Yang Mirip Cuman Bedanya Begini Malam Itu Mbak Rika Nggak Ngelihat Apapun Di Kamar Eyang Kakung Yang Di Belakang Sana Kosong Kamar Itu Dia Berharap Itu Ada Eyang Kakung Lagi Begini Begini Lagi Tapi Kali Ini Kosong Nggak Ada Siapa Siapa Disitu Lampunya Masih Nyala Ya Dilongok Begini Disana Nggak Ada Siapa Siapa Terus Kan Bingung Akhirnya Mbak Rika Ingat Indri Indri Jajannya Udah Habis Nggak Ada Udah Habis Memang Biasanya Yang Kakung Dimana Naruh Itu Biasanya Naruh Di Meja Situ Mbak Indri Pun Ngelongok Begini Kedalam Dada Jajan Adanya Minumannya Yang Kakung Doang Waktu Itu Yaudah Kita Pulang Lagi Ayo Ayo Akhirnya Mbak Rika Sama Indri Tadi Sama Mbak Indri Pun Memutuskan Untuk Putar Balik Itu Apa Bunyi Apa Bunyi Kereta Putar Balik Dan Mereka Jalannya Pelan 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 Begitu Lagi Nyeberangin Ruangan Kosong Atau Taman Apa Taman Yang Memang Gak Ada Atap Nya Disitu Pelan 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 Sampai Di Tengah Lapangan Tadi Mbak Rika Berhenti Ditabrak Sama Indri Yang Dari Belakang Rika Kamu Kenapa Berhenti Sebentar Sebentar Kata Mbak Rika Sebentar Kamu Tenang Ya Indri Jangan Teriak Awas Mbak Rika Nengok Kesana Ternyata Di Sebelah Arah Balik Dari Kamar Yang Kakung Itu Posisinya Sebelah Kiri Berarti Waktu Itu Mbak Indri Sudah Puter Balik Nah Nengoknya Berarti Ke Kanan Begini Itu Yang Kakung Disana Kata Mbak Rika Oh Iya Yang Kakung Disana Kok Disana Baru Mau Teriak Itu Langsung Dipegang Sama Mbak Rika Indri Diam Diam Dulu Coba Kamu Lihat Yang Kakung Itu Sama Siapa Ternyata Pemandangan Yang Mirip Malam Itu Eyang Kakung Disana Lagi Berada Di Bawah Pohon Mangga Disitu Kayak Ada Apa Tempat Duduk Tapi Dari Semen Cuman Kotakan Gini Doang Saat Siang Buat Santai Disitu Nah Begini Eyang Kakung Posisinya Berdiri Di Depannya Eyang Kakung Tadi Ada Satu Sosok Yang Duduk Cuman Begini Posisi Kepalanya Sosok Yang Duduk Tadi Sama Dengan Posisinya Eyang Kakung Yang Lagi Berdiri Di Begini Begini Lagi Sama Eyang Kakung Kayak Disisirin Begini Dan Eyang Kakung Itu Entah Kayak Ngelanggam Kayak Nembang Tapi Nggak Ngerti Mbak Rika Eyang Kakung Itu Nembang Apaan Yang Jelas Begini Begini Kayak Kok Syahdu Banget Ya Kok Romantis Banget Kesannya Berduaan Malem-malem Begitu Cuman Kan Begini Di Luaran Tadi Beda Dengan Yang Di Dalam Di Dalam Itu Kan Ada Lampunya Sementara Di Luaran Itu Kan Bener-bener Gelap Jadi Yang Dilihat Dilihat Sama Mbak Rika Sebenarnya Kenapa Mbak Rika Sadar Ada Yang Kakung Yang Disana Karena Pakaian Kaos Yang Dipakai Sama Yang Kakung Itu Warnanya Putih Bawahnya Itu Maka Sarung Sementara Sosok Di Depannya Itu Baru Nyadar Mbak Rika Dia Itu Pakai Ini Loh Apa Namanya Pakai Baju Atau Pakai Dres Waranya Putih Dan Panjang Kelihatan Warna Hitam Kontras Begini Lagi Begini Sorry Ada Orang Ngobrol Yang Suaranya Cukup Kencang Masuk Lagi Begini Ditarik Begini Disana Si Indri Itu Langsung Ketakutan Langsung Megang Mbak Rika Aku Takut Rika Aku Takut Itu Apaan Itu Apaan Ayo Kita Masuk Akhirnya Mbak Rika Pun Sama Iya Bener Bener Takut Juga Mereka Berduapun Akhirnya Lari Kesan Tapi Larinya Pelan Pelan Banget Masuk Kedalam Kamar Masuk Kedalam Kamar Si Bertepatan Dengan Bapak Mbak Rika Itu Kebangun Rika Kamu Dari Mana Malam Malam Begini Itu Pak Habis Buang Air Di Belakang Oh Yaudah Tidur Lagi Tidur Lagi Bareng Sama Indri Iya Dianterin Sama Indri Udah Tidur Tidur Akhirnya Mereka Pun Tidur Lagi Beberapa Hari Kemudian Mbak Rika Itu Setiap Harinya Sebelumnya Itu Sempet Mikir Ini Gimana Caranya Aku Mau Cerita Aku Pengen Cerita Ke Bapak Aku Pengen Cerita Ke Ibuku Tapi Aku Dimana Akhirnya Mbak Rika Itu Menceritakan Berani Menceritakan Pak Bu Aku Mau Cerita Iya Kenapa Kamu Mau Cerita Apaan Aku Mau Cerita Masalah Yang Kakung Kenapa Aku Kan Beberapa Hari Yang Lalu Malem Malem Ke Belakang Dan Aku Pengen Ngobrol Sama Yang Kakung Mau Nemenin Yang Kakung Yang Di Belakang Sana Kasian Sendirian Saat Aku Kesana Aku Nelihat Begini Begini Itu Diceritain Semuanya Dari Awal Ngelihat Sampai Yang ketemu Bahwa Rambut Itu Dan Apa Namanya Setelah Itu Pertemuan Kedua Yang Ngelihat Di Tengah Tanah Lapang Itu Di Belakang Rumah Itu Diceritain Semuanya Disitu Bapaknya Cuman Diam Aja Waktu Itu Gak Ada Respon Sama Sekali Gak Ngerti Rika Ini Bukan Urusan Anak Kecil Jawabannya Cuman Kayak Gitu Dan Memang Setelah Itu Ini Singkat Cerita Aja Setelah Itu Gak Lama Setelah Itu Tiba Tiba Ada Suara Jeritan Masih Di Hari Yang Sama Dimana Mbak Rika Menceritakan Hal Tadi Cuman Agak Sorean Tiba Tiba Ada Suara Jeritan Dari Kamar Eyang Putrinya Begitu Ditengok Kesana Sama Keluarga Semuanya Itu Adalah Indri Indri Dia Lambut Cemorok Yang Tergantung Disana Di Tembok Itu Dimainin Begini Kan Apa Namanya Dililit Lilitin Gitu Ke Leher Begitu Dan Si Indri Itu Kayak Kecekek Dia Itu Akhirnya Teriak Mukanya Sudah Pucat Posisi Saat Pada Datang Semuanya Indri Sudah Tergeletak Di Bawah Tapi Itu Tadi Masih Jeritan Wah Jurit 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 Nyanak Kecil Yang Melengking Bapaknya Mbak Rika Yang Lepasin Bismillah Sambil Doa Dilepasin Begini Terus Sudah Cemorok Tadi Digantungin Lagi Di Atas Setelah Itu Yang Kakungnya Datang Kesini Ini Ada Apa Ini Ini Pak Si Indri Mainin Itu Cemorok Langsung Dimarahin Jangan Berani Berani Main Cemorok Ini Pokoknya Jangan Kenapa Ya Pokoknya Jangan Pokoknya Jangan Sementara Bapaknya Kan Sebenarnya Udah Tau Dari Mbak Rika Jangan Pernah Nyentuh Ini Anak Anak Dengerin Jangan Pernah Nyentuh Dan Disitu Pertama Kalinya Mereka Ngelihat Yang Kakungnya Begitu Marah Saat Itu Tadi Cemoroknya Dipakai Buat Mainan Nah Setelah Itu Sudah Selesai Semua Anak Anak Kecil Terutama Itu Gak Ada Yang Berani Masuk Lagi Kekamara Itu Pada Ketakutan Semua Dan Sayangnya Sampai Sekarang Mbak Rika Itu Belum Tahu Apa Si Yang Sebenarnya Dengan Ayang Kakungnya Sampai Yang Kakungnya Itu Meninggal Bahkan Nanya Sama Bapaknya Pun Sama Bapak Juga Nggak Ngerti Intinya Seperti Itu Jadi Misteri Yang Ada Di Keluarganya Mbak Rika Itu Yang Berhubungan Dengan Ayang Kakungnya Dan Sosok Kuntilanak Itu Yang Konon Rambutnya Dikumpulin Jadi Cemoro Yang Digantungin Di Kamar Karena Ternyata Begini Menurut Buliknya Buliknya Yang Memang Tinggal Sama Ayang Kuktrinya Waktu Itu Sama Ayang Kakungnya Ayang Kuktrinya Itu Udah Nggak Punya Cemoro Sama Sekali Jadi Cemoro Yang Digantungin Di Sana Itu Adalah Cemoro Yang Sering Dibawa Sama Yang Kakung Dan Ya Cemoro Tadi Didapat Itu Dari Satu Sosok Yang Digaruk Kepalanya Begini Rambutnya Pada Lepas Dan Itu Dikumpulin Sampai Akhirnya Begini Mbak Rika Berkesimpulan Sama Bapaknya Juga Mungkin Yang Kakung Itu Ngumpulin Rambut Kuntilanak Kali Ya Begitu Dan Fungsinya Buat Apa Itu Juga Masih Menjadi Misteri Semua Keluarga Itu Boleh Dibilang Nggak Tahu Sama Sekali Apa Sih Yang Sebenarnya Terjadi Apa Sih Lelakon Yang Kakung Itu Nggak Ada Yang Tahu Sama Sekali Sampai Sekarang Mbak Rika Bapaknya Bahkan Yang Lain Budenya Itu Juga Nggak Tahu Karena Sebelumnya Itu Nggak Pernah Ngomong Nggak Pernah Cerita Dan Anehnya Itu Begini Cemoro Itu Semenjak Yang Kakung N Meninggal Entah Kenapa Padahal Nggak Ada Yang Berani Nyentuh Sama Sekali Cemoro Itu Ilang Semuanya Jadi Ada Dua Ada Dua Lai Kalau Nggak Salah Terakhir Di Sana Itu Tiba-tiba Hilang Begitu Aja Nggak Tahu Perginya Kemana Bisa Diambil Orang Yang Memang Ngerti Atau Bisa Hilang Begitu Aja Balik Ke Pemilik Ya Kurang Lebih Seperti Itu Ceritanya Tentang Rambut Kuntilanak Yang Dipercaya Sama Mbak Rika Tentang Lelakon Yang Kakung Itu Yang Sampai Sekarang Masih Menjadi Misteri Itu Rambut Kuntilanak Yang Dikumpulkan Kurang Lebih Seperti Ceritanya Mohon Maaf Kalau Misal Ada Sesuatu Yang Nggak Berkenan Di Mata Hati Telinga Kawan Kawan Semuanya Mohon Dimaafkan Ya Siapapun Itu Semoga Kita Selalu Diberi Kemudahan Dalam Malarizki Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Siapun Sekarang Yang Masih Sehat Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Sekali Lagi Terima Terima